Seorang petani di Lumajang, Jawa Timur sukses budidaya durian matahari berkualitas tinggi dan tahan penyakit. Bahkan kebun durian mataharinya dapat berbuah tiga kali dalam setahun. Rahasianya ternyata cuma satu, yakni menggunakan pupuk organik cair. Adalah Huda, warga desa penanggal kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang sukses budidaya durian matahari. Tanaman durian jenis ini biasanya tidak tahan penyakit dan hama. Namun di tangan Huda, durian matahari dapat tumbuh kuat dan tahan penyakit. Yang paling mengejutkan lagi, tanaman durian matahari milik Huda bisa berbuah dan dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun. Huda memanen buah durian yang masak di pohon dan jatuh ke tanah. Durian jenis matahari bentuknya bulat dan dagingnya kuning seperti pancaran matahari. Bahu durian juga tidak menyengat sehingga aman dibawa di dalam mobil. Agar tahan penyakit dan sering berbuah, Huda melakukan pemupukan rutin dengan pupuk organik cair. Soal rasa, jangan khawatir. Pemupukan organik ternyata bisa menambah varian rasa dan dagingnya lebih tebal. Dengan pemakaian pupuk, Alhamdulillah itu terpenuhi. Dengan karakter kan memang durian mempunyai karakter masing-masing dan rasa masing-masing. Tapi setelah pemakaian yang teratur, apa yang kita inginkan dan harapan akhirnya terkap. Selain pada tanaman durian, Huda juga melakukan pemupukan secara organik pada tanaman salaknya. Hasilnya produksi salak semakin meningkat. Abdul Rohman Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur